Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali channel beringin maps informasi dan di video kali ini saya akan berjuang kembali alat akashima electric oven 32 Oke langsung aja yang saya temuin di lapangan banyak ibunya berkelu kesat tentang tidak bisa menggunakan alat akashima electric oven 32 ini jadi ibu semua yang punya oven 32 liter ini cukup besar ya bu ya dan saya sering jumpain ibunya bagaimana cara menggunakan electric ovennya atau pengaturannya atau cara pakenya jadi ini langsung kita mulai saja inilah penampakan dari open 32 bagi ibunya yang belum memilih electric open 32 dan berminat ingin membeli nanti saya taruh di kolom deskripsinya nomor handphone saya alat akashima open electric 32 ini bu terdiri dari komponen handle untuk mengangkat rak dari panggangan berbeku dan disini ada peran satu lagi penopang untuk buat bikin bolu bakar dan yang ini tadi untuk buat bikin ngangkat bolu bulung atau ibunya buat bikin berbeku bakar bakar ikan mepes-mepes disini bisa ibu aplikasikan di open 32 seperti ini penampakannya ini ada lagi untuk buat bikin ngangkat rak yang satu nah maksudnya menarik rak yang satu biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan atau panas ya bu ya seperti itu dan satu lagi ada buat bikin bekar ayamnya oke langsung saja bu disini kakashima electric open 32 ini mempunyai mempunyai empat komponen pengaturan jadi ibu di rumah saya kembali cara penggunaannya disini tombol forward maaf bu ya disini tombol forwardnya bu disini ada tombol tingkat pemanas ya bu ya atau suhu temperatur yang kedua disini ada pengapian dan yang ketiga di sini ada khusus memanggang jadi open ini telah dilengkapi dengan satu tambahan alat mungkin kalau ibu yang di rumah punya open yang 28 liter dari atas 5 dia belum ada untuk meratakan api untuk disini dilengkapi alat compaction atau khusus membakar ayam khusus membakar daging jadi ibu-ibu di rumah kalau ibu-ibunya pakai ini dia hasil pandangan kita lebih maksimal nah yang terakhir dibawah sekali ibu disini adalah tombol forward sekaligus timer atau waktu memasak kita di rumah jadi langsung saja bu yang mungkin kedepan saya akan praktekkan di videonya ini kita unboxing atau mereview singkat saja bu ya menjelaskan secara singkat cara penggunaan cara membanggang bolu seutama ibu disini di rumah ini kita punya loyang akashima kita pakai loyang akashima yang kemarin kita sempat unboxing di dua hari kemarin ini contoh ibu mau memandang bolu bakar akashima disini bolu baking kita harus mengetahui fungsi dari keempat komponen ini contohnya kita magang bolunya kita taruh kita buka dulu opennya ya bu buka dulu open tekan teman-teman youtube semua di rumah kita pasang wrapnya ke bawah dibawah boleh bu kita taruh di tengah di tengah seperti ini ya bu dan ingat ya bu di dalam oven ini ada satu alat lagi satu alat ini tidak boleh bisa pada saat kita mengoperasikan ovennya kalau lagi masak terutama kalau kita masak-masak daging ada tegasan minyak ini dia tidak langsung ke ovennya tidak langsung ke bagian dalamnya jadi gampang dibersihkan seperti ini kita pasang kembali ya bu ya nah ibu di rumah anggaplah ini sudah terisi adonan jadi ibu cara paketnya kita tinggal masukkan aja loyang yang udah dituang adonan ke dalam oven oven tiga dua ya bu ya terus ibu tutup kembali kita nyalakan tombol power sekaligus tombol power selama 30 menit 10 menit 20 30 jadi ibu berhubung saya membuat videonya sendiri jadi saya tidak bisa mendekatkan kameranya untuk tanda komponen ini dia ada tandanya ya bu yang 20 30 sampai dengan 1 jam sampai dengan 60 menit nah ini kita memanggang bolu ya bu ini komponen yang satu ini tidak perlu dipakai nggak apa-apa bu ini untuk bakar-bakan ayam nah kita menggunakan api atas bawah bu disini di jalur tandanya bu ada api atas api bawah dan api atas bawah kita menggunakan api atas bawah api atas api bawah api atas bawah ibu semua setelah itu kita pukul waktunya ini suhunya sebesar 250 derajat celcius setelah itu ini temernya berputar ya bu ya temernya berputar ada tangga jarumnya apabila dia udah di antara pertengahan 20 sampai 30 menit api atasnya diputar ke atas ya bu ya kalau pengapiannya kita pindah ke atas jadi api bawahnya udah mati ya bu ya karena kalau nggak dipindah aku bolunya bosok nah sampai disini pengaturan kita pekerjaan memanggang bolu kita ya bu ya itu selesai karena open ini dia otomatis kalau sudah matang anggaplah disini ya bu ya saya percepat hitung mundur nah mungkin ibu disana dengar ya bu ya karena saya tidak menggunakan microphone tambahan nah ada temen banknya bu temen banknya ini jadi kita tahu bolu itu udah matang nah sekali lagi bu banyak ibunya di rumah pada mengeluhkan bolunya masih lembab nah apalagi saya yang di lapangannya bu ya pekerja kasima bolunya masih lembab ibu tak usah khawatir jadi disini ibu tambahkan waktu bisa entah 5 menit entah 10 menit disini ya bu ya kita tambahkan waktu lagi jadi istilah kata bu mungkin barangkali disini ibu waktu memasang panasnya ini temperaturnya kurang jadi waktu masaknya juga berpengaruh ya bu ya waktu masaknya di rumah ibu ibu berpengaruh jadi kita tambah ya bu ya baru kita angkat tuh pengangkatnya disini ada pengangkatnya bu handle gripnya kita angkat bu ya kita menggunakan alat bu ya biar safety biar kamar ini contoh ya bu ya nanti di rumah entah kapan nanti kita video selanjutnya kita akan buat masak-masak gitu bu kita angkat seperti ini bu nah seperti ini bu jadi baru kita ambil pake wap nah ini anggaplah cara nanggap bolu ya terus cara mematikannya abu cara mematikan ovennya kita tinggal puter aja ke paling bawah paling pojok ke disitu nah ibu semuanya itu cara manggap bolu yang saya jelaskan tadi saya ulangi kembali disini ada temperatur terus pengapian yang terdiri dari api atas api bawah ya bu ya terus api atas bawah disini ada tombol confection untuk khusus memanggang artinya bu kalau ibu menggunakan tombol yang satu ini bu di dalam nanti waktu dinyalakan dia ada kipas atau blower jadi udara menyebar siklus panas di dalam dia rata jadi makanya kalau memanggang menggunakan alat confection yang satu ini dia panggangan lebih maksimal seperti itu ibu ya dan yang dibawah ini tema nah mungkin bu sampai saya sampai disini bu barangkala yang ada ibu yang bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya bu ya nanti saya jawab beginilah penampakan dari alat akashima open 32 akashima ikuti terus ya bu ya channel saya support dengan menekan tombol subscribe dan lonceng biar ibunya gak ketinggalan kalau saya upload video selanjutnya dan di dua hari kedepan nanti saya akan unboxing produk baru dari akashima amazing amazing stand mixer warna seperti ini bu ini merek baru lagi kemarin ya warnanya merah ini ada yang model baru lagi cukup sekian informasi yang saya berikan saya akhiri wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih